Hai, kita ketemu lagi di channel ini, saya Kak Tika, semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dengan imunitas yang terjaga. Stay safe dan stay healthy ya teman-teman. Kali ini saya akan tarik energi 12 zodiac, periode 6 bulan ke depan, dari mulai bulan Juli sampai ke Desember 2021. Peristiwa besar apa yang akan dialami setiap zodiac? Jadi cek pembacaan energi zodiac sun, moon, dan rising kamu. Sekali lagi ini bukan bacaan horoskop, tapi ini adalah bacaan kartu tarot. Kalau kamu ingin melihat bacaan horoskop silahkan ke link cafeastrology.com Saya pernah berikan tutorialnya di channel ini, kamu cek di beranda ya, untuk tutorial cek sun, moon, dan rising. Di sana juga saya kasih petunjuk untuk kamu melihat bacaan zodiac harian, bulanan, dan tahunan menurut hitungan horoskop. Kalau di sini saya tarik energi, bukan membaca horoskop. Jadi perlu difahami ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jika kamu menyukai pembacaan kartu tarot di channel ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar ke depan kamu mendapatkan kabar-kabar terbaru dari channel ini. Disclaimer ya teman-teman, kalau kamu ngerasa bacaan kartu tarot di channel ini ada korelasinya dengan bacaan horoskop, kemungkinan karena energi yang saya tarik itu dekat atau bertepatan. Tapi kalau pun tidak, kemungkinan ada energi teman-teman yang lain yang nyangkut di sini. Karena bacaan kartu tarot kan general, saya tariknya berdasarkan energi dominan. Jadi tidak akan sepenuhnya cocok dengan bacaan horoskop, itu sudah pasti. Oke, let's move to the deck. Hai, Paisa Sun, Moon, Rising, Ascendant. Peristiwa besar apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu di akhir tahun 2021, sejak bulan Juli 2021 sampai di bulan Desember 2021? Paisa Sun, Moon, dan Rising. Saya hanya akan lihat tiga peristiwa besar ya, yang paling dominan. Paisa Sun, Moon, dan Rising. Peristiwa besar apa yang akan terjadi di akhir tahun 2021 untuk Paisa Sun, Moon, dan Rising. Oke, tiga kartu sudah muncul. Kartu pertama di sini ada Leo ya. Leo ini Sun, energi matahari. Ini ada yang berbinar, ada yang sangat percaya diri di sini. Dan ada yang sepertinya butuh pengakuan ya. Atau memang kamu akan diakui. Di sini ada Lunar Eclipse, yang kedua ada Change. Ada pilihan yang cukup sulit nantinya ya. Kemudian ada Pluto, Transformation. Paisa, kamu juga adalah salah satu zodiac yang akan bertransformasi di akhir tahun 2021. Ini terkait dengan perubahan hidup yang cukup besar ya. Kita lihat lebih dalam. Paisa Sun, Moon, dan Rising. Paisa besar apa yang akan terjadi di akhir tahun 2021 untuk Paisa Sun. Oke, di sini ada Bittersweet ya. Energi Leo ngambil atau narik energi Bittersweet. Hal-hal yang manis, hal-hal yang indah. Kemudian di sini Lunar Eclipse dibarengi dengan Kaltu Guilt. Dan kemudian ada Enlightenment. Nah, ini dia Awakening-nya dengan energi Pluto, Transformation. Bersiap ya. Paisa, saya lihat lebih dalam di sini. Acceptance Forgiveness Wow Paisa 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 Pada energi Loss Atau kehilangan di sini ya. Oke. Paisa Sun, Moon, dan Rising Energy Akhir Tahun 2021 Oke Ego Ada kartu Ego ya Awakening Seven of Spring Oke Untuk Leo Peristiwa besar Maaf Kenapa saya ngomong Leo? Karena di sini ada energi Leo ya. Jadi, ini untuk Paisa ya. Paisa Peristiwa besar apa yang akan terjadi untuk kamu di akhir tahun 2021? Di sini ada energi Leo Energi Leo ini didukung oleh Sun atau Matahari ya. Ini adalah energi semangat ya. Energi individu. Kamu Keakuan di sini. Inginkan pengakuan. Atau di sini kamu akan lebih menonjol. Kamu akan lebih diperhatikan. Berbinar ya. Jadi, kalau kamu jalan aja. Di sini orang-orang akan memperhatikan kamu ya. Paisa Kemudian di sini ada Ego ya. The illusion of being trapped. Placing too much importance and material items. Getting caught up in fear and worry. Kalau di Major Arcana Ego ini adalah devil ya. Dan di sini ada acceptance. Penerimaan dan juga petersweet. Di sini saya lihat ada hal-hal yang mungkin kamu didukung oleh keinginan kamu untuk tenar. Eksistensi. Tapi didukung dengan devil. Jadi di sini ada ambisi, ada obsesi yang seakan membuat kamu itu butuh pengakuan. Atau butuh diakui. Sebagian mungkin orang-orang akan menerima kebutuhan kamu ini. Keinginan kamu ini. Dengan kartu acceptance di sini ya. Tapi sebagian mungkin akan risih ya. Dengan keberadaan diri kamu yang terlalu mengedepankan eksistensi daripada nuraninya kamu. Di sini ada bitersweet. Akan ada hal-hal yang manis ya. Mungkin ada sebagian Paises di sini yang akan mendapatkan seperti promosi ya. Atau pengangkatan di akhir tahun 2021 ini. Dengan bitersweet mungkin ini surprise nantinya. Hal-hal yang tidak terduga. Hal-hal manis yang membuat kamu gembira ya. Ada kejutan juga dari sebagian orang-orang yang menyayangi kamu. Dengan ego di sini kamu punya kemelakatan cukup kuat dengan popularitas ya Paises. Oke. Mungkin kamu di sini ada sebagian yang berada di entertainment ya. Jadi harus mengedepankan ego juga. Ambisi dan obsesi juga. Untuk terkesan Mengeksploitasi diri kamu. Itu sisi buruknya. Atau di sini mengeksistensikan diri kamu. Dari sisi positifnya. Karena di sini kamu bercampur aduk untuk tujuan terkenal atau eksistensi ya. Dan ini adalah peristiwa yang mendominasi kehidupan kamu di akhir tahun 2021. Ini akan membuat kamu terlibat dengan beberapa komunitas. Dengan teman-teman yang baru. Orang-orang yang gak kamu kenal juga di sini bisa gabung nemplok sama kamu. Jadi satu di sini ya. Dalam perayaan. Karena Memuji kamu. Atau ngefans sama kamu ya Paises. Oke. Kemudian di sini ada energi dari lunar eclipse. Untuk peristiwa besar selanjutnya. Dan Paises di sini akan ada perubahan yang tidak terduga ya. Dan mungkin akan sedikit mengacaukan. Ini seperti revolusi. Oke. Dengan kartu transformation di sini akan ada perubahan besar. Dan ini akan membuat kamu awakening. Akan membuat kamu tersadarkan. Terbangunkan. Yang tadinya kamu nyantai. Atau relax. Tiba-tiba kaget. Dan kamu sadar bahwa kamu harus Fokus. Harus jalan di mana tempat yang seharusnya ya. Dan di sini ada hal-hal yang kamu harus lepaskan. Harus kamu maafkan. Harus kamu relakan di sini ya. Dengan kartu forgiveness. Ada guilt. Ada kesalahan. Kesalahan inilah yang membuat kamu awakening. Kesalahan inilah yang akan membuat perubahan tidak terduga. Atau secara tiba-tiba dramatis ya. Dimana ketika kamu berada di situasi itu. Kamu harus memilih. Memilih mempertahankan sesuatu yang sudah salah. Atau di sini melepaskannya. Oke. Saya tidak bisa katakan itu apa. Karena ini bacaan general. Saya hanya bisa baca clue dari energinya. Oke. Ini biasanya tidak bisa terhindar ya. Efeknya bisa 6 minggu kamu rasakan. Dan selesainya 6 bulan. Jadi memang setengah tahun periodenya. Dari efek lunar eclipse ini. Yang mempengaruhi kamu. Ini mungkin terkait dengan pekerjaan ya. Tempat tinggal. Jalur hidupnya kamu. Tapi sebenarnya lunar eclipse ini membawa kamu untuk menuju tatanan kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan berperasangka buruk dengan situasi diri kamu sendiri. Karena setiap situasi di dalam kehidupan kita yang mengempas kita. Sebenarnya tujuannya adalah untuk tatanan kehidupan kita yang lebih baik. Termasuk perubahan besar di dalam kehidupan semua manusia. Sejak 2019 pandemik ya. Sampai saat ini. Dua tahun sudah berlalu. Kita mencari terus. Bagaimana tatanan hidup yang seharusnya yang diinginkan alam semesta. Pengen masuk sekolah? Oh gak boleh. Covid makin nyebar. Dibuat lagi peraturan. Oke tahun depan kita tetap muka. Covid makin menyebar. Jadi ada hal-hal yang memang kita tidak bisa memaksakan sesuatu. Sesuai dengan keinginan kita. Karena kita memang harus berubah. Nah Paisas kamu adalah salah satu zodiac yang akan mengalami awakening besar di 2021 akhir ini. Jadi bersiaplah buka diri menerima kenyataan terhadap perubahan besar untuk tatanan kehidupan yang lebih baik ya. Relakan sesuatu yang harus lepas di sini. Lebih banyak memaafkan. Lebih banyaklah mengampuni. Karena manusia itu tempatnya berbuat kesalahan. Dan kamu juga pastinya pernah berbuat kesalahan. Ketika kamu berada di posisi yang benar. Tidak harus kamu menunjuk-nunjuk dan menyalahkan orang lain. Lebih memahami di sini energinya. Saya arahkan energi dari lunar eclipse ya. Oke. Kemudian peristiwa besar apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu? Paisas di sini Pluto Transformation dan di sini Enlightenment. Kamu dapat dua kartu awakening dan satu kartu Pluto Transformation. Akan ada perubahan besar di dalam kehidupan kamu. Ini terkait dengan fisik kamu juga. Psikis kamu juga. Mental kamu juga. Yang tadinya kamu mungkin tidak berani. Banyak pengecutnya. Kali ini kamu mungkin akan lebih berani mengambil resiko Paisas. Karena di sini mau gak mau untuk bertahan hidup. Kamu harus berani mengambil langkah. Tapi ingat ini untuk hal yang positif ya. Bukan hal yang negatif. Karena lunar eclipse mengarahkan untuk hal-hal yang positif. Kalau kamu berubahnya untuk hal yang negatif. Yakinlah pasti kamu akan terjerembab. Dan kayak ketampar oleh sesuatu yang kamu tidak ketahui dari mana. Itu adalah umpama. Ketamparnya mungkin kamu akan merasa ngedrop. Dan hidup kamu itu kayak ngerasa tidak dianggap atau pahit. Jadi ikutilah perubahan dengan tatanan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang susah bukan berarti tidak baik. Kehidupan yang serba kekurangan bukan berarti tidak baik. Yang tidak baik itu adalah perbuatan tercerah. Menyakiti orang lain. Merugikan orang lain. Di sini ada pencerahan yang cukup kuat. Yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Perubahan besarnya. Peristiwa besarnya. Mungkin kamu di sini akan berubah profesi. Akan berubah pekerjaan. Yang tadinya kamu tidak ahli. Kamu harus tekuni di sini. Dan kamu harus bisa ahli di bidang itu. Kamu akan dipaksa. Harus. Harus paises. Kamu harus bisa. Kenapa yang lain bisa? Kamu tidak bisa. Yang lain juga makan nasi kok. Kamu juga makan nasi. Jadi kamu harus bisa. Untuk yang di luar negeri mungkin tidak makan nasi. Mungkin makan hamburger. Tapi sama saja akan makan. Ada death. Oke paises. Di akhir tahun 2021. Mungkin kamu akan kehilangan. Ini death or loss ya. Berita kematian. Berita kehilangan. Itu akan kamu dengar. Dan ini memang sudah terjadi. Di kita semua. Di sepanjang 2021. Namun di sini. Kamu harus lebih faham. Bahwa memang itu sudah terjadi. Kamu harus bisa. Membuka diri. Dan menerima kenyataan. Bahwa setiap manusia itu punya takdirnya masing-masing. Dan saya pikir kamu mengerti tentang perubahan itu. Karena di dalam transformasi ini. Ini efek death or loss ini ya. Ini adalah. Satu titik balik di dalam kehidupan kamu. Dan di sini dengan seven of spring. Kamu menetapkan impian-impian baru di sini. Dan. Energi death ini tentunya akan merubah perubahan. Akan membuat perubahan besar dalam kehidupan kamu. Kenapa? Karena mungkin yang tadinya kamu. Merasa. Dekat dengan seseorang. Kemudian seseorang ini meninggalkan kamu. Meninggalkan bukan harus mati ya. Tapi meninggalkan itu bisa aja. Kalian itu memang harus berpisah dulu. Karena situasi dan kondisi. Jadi di sini kamu harus siap untuk perubahan. Siap untuk melepas ketergantungan. Oke. Siap harus melepas kemelekatan. Karena di sini ada devil juga. Oke. Paisas. Nah jadi sepertinya di akhir tahun 2021 ini. Kamu punya banyak keinginan-keinginan yang sepertinya belum bisa kamu capai. Sabar. Mungkin 2022 nanti bisa kamu capai. Kamu tutup akhir tahun saya lihat dengan seven of spring. Yaitu dengan keinginan-keinginan yang belum bisa tercapai. Misalnya kamu sudah punya jadwal nih di tahun 2021 ini untuk traveling. Gagal dan penundaan ya. Atau kamu harus kehilangan tiket. Hangus gitu. Atau kehilangan teman. Atau kehilangan pekerjaan. Itu pasti terjadi. Dan banyak terjadi. Namun di sini semuanya mengalami itu. Dari aspek kehidupannya masing-masing. Jadi untuk kamu di sini. Kalau ada hal-hal yang belum terwujudkan. Sabar. 2022 menanti kamu ya. Dengan awakening. Di sini pikiran kamu lebih spiritual. Lebih memahami kondisi. Lebih kuat mentalnya. Dan lebih berani saya katakan tadi ya. Oke. Memaafkan. Itu adalah kunci utama kamu. Oke. Kalahkan ego kamu dengan memaafkan dan mengikhlaskan. Sesuatu yang memang harus lepas dari diri kamu. Saya akan ambil satu kartu pesan untuk Paisas akhir tahun 2021. Brilliant Ideal. Yes. Your idea is definitely guided. Please take action to bring your idea to fruition. Di sini ada ide kamu yang benar-benar cemerlang dan brilliant. Nah ide ini terkait dengan di sini ya. Saya katakan. Dengan energi Leo di sini mendukung. Oke. Jadi saya rasakan di sini kamu akan dimotivasi dengan semangat baru. Ide-ide kreatif yang baru. Untuk memulai tatanan kehidupan baru kamu. Di titik awalnya kamu. Dengan ide. Inovasi. Kreatifitas yang baru. Ketika kamu kehilangan pekerjaan misalnya sebagian Paisas ya. Di sini kamu harus mulai mengencerkan lagi otak kamu. Ya berpikir bagaimana caranya untuk memulai sesuatu yang baru. Bisnis yang baru. Atau tatanan kehidupan yang baru yang lebih stabil dan diterima oleh perubahan peradaban dunia yang baru ini. Oke. Jadi di sini Paisas. Kamu adalah seseorang yang. Saya lihat di sini menjadi seorang yang paling pemaaf di tahun akhir tahun 2021. Seseorang yang pemaaf adalah seseorang yang memiliki hati yang luas. Bijaksana. Dan juga penuh kasih. Mungkin akan banyak orang-orang yang meminta saran kamu nantinya di 2022. Kamu akan bangkit menjadi seseorang yang penuh dengan pengalaman. Pengalaman kegagalan. Pengalaman kehancuran. Dan pengalaman bangkit tertatih-tatih sampai bisa mencapai energi. The sun. Leo. Eksistensi. Oke. Hati-hati dengan pujian-pujian yang mungkin akan menjerumuskan kamu. Leo. Ya. Kalau ada orang-orang yang. Satu komunitas dengan kamu. Yang terlalu berlebihan memuji kamu. Terlalu berlebihan mengangkat-angkat ego kamu. Hati-hati dan waspada. Karena disini saya lihat kamu akan terhubung dengan orang-orang yang bahkan gak kamu kenal dalam eksistensinya kamu. Karena siapa saja dari mereka bisa saja itu tidak tulus dan berbuat hal-hal yang akan menjadi satu tamparan keras nantinya di dalam kehidupan kamu. Tetap waspada. Segala hal yang buruk disini bisa kamu minimalisir dengan menghindari. Dengan waspada. Tetapi hal-hal yang baik yang saya katakan bisa kamu sambut dengan suka cita dan persiapkan diri. Oke. Baik saya fikir cukup sampai disini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, share. Kalau kamu ingin personal reading berbayar silahkan hubungi saya. Lihat pada deskripsi video ini ada nomor whatsapp dan nomor telegram yang bisa kamu hubungi. Salam hangat penuh cinta. Jangan lupa di like, komen, share. Bye. 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 Terima kasih.